Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Kita tahu sendiri bahwa Samsung terkenal dengan harga yang sangat overpriced. Apalagi di kelas HP entry levelnya mereka, yang harganya itu overpriced, tapi spesifikasinya nggak seberapa. Terkadang harga yang murah spesifikasinya pas-pasan, tapi berbeda dengan HP yang satu ini, yaitu Samsung Galaxy M22. HP ini menawarkan spesifikasi yang nggak hard, tapi harganya nggak terlalu overpriced banget. Jadi apa aja sih istimewanya dari HP ini? Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Pertama kita bahas tentang masalah harganya terlebih dahulu. Memang harga dari HP ini cukup bisa dibilang mahal ya guys ya untuk kaum mendang-mending. Karena harganya sendiri dibanderol dengan harga 2,7 jutaan untuk varian yang 6x128. Dengan harga segitu, HP ini memberikan apa aja sih ya guys ya? Kita bahas dari masalah desain. Nah, untuk masalah desain, HP ini jujur ya kalau menurut saya pribadi sangatlah kurang serak banget nih. Karena memang desainnya ini terkesan biasa aja dan nggak ada istimewanya sama sekali. Apalagi desainnya ini mirip banget seperti Samsung Galaxy A22. Dengan bagian belakangnya bermaterial plastik dan bertekstur doff. Jadi nggak gampang ninggalin bekas titik jari sih memang. Tapi jujur saya kurang suka dengan garis-garis yang ada di bagian belakang dari HP ini. Karena terkesan seperti HP murahan. Lalu untuk port-portnya sendiri, HP ini memang cukup lengkap. Di bagian bawah ada lubang jack 3,5mm, ada lubang USB Type-C, dan juga ada lubang speaker. Di bagian kanan ada tombol power yang sudah menyatu dengan fingerprint, ada juga volume up and down. Di bagian atas polosan, dan di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan 1 SD card. Lanjut ke masalah layar. Layarnya sendiri HP ini bisa dibilang cukup manjain mata banget lah. Karena memang memiliki spesifikasi yang cukup mempunghuni. Walaupun resolusinya cukup rendah, yaitu SD Plus aja. Tapi layarnya ini pakai panel yang sangat mendukung, yaitu Super AMOLED. Dan sudah support konten SDR. Jadi sangatlah terbantu banget dengan kualitas panelnya. Ukuran layarnya sendiri juga sangat pas di tangan, yaitu berukuran 6,4 inch. Dukungan refresh rate-nya juga udah tinggi, yaitu 90Hz. Dan juga ini menambah nilai plus dari HP ini. Karena pas waktu kita scrolling gambar, sangatlah semut banget. Dipakai di luar ruangan pun juga nggak usah khawatir, karena memiliki kecerahan yang bisa dipush hingga 600 nits. Jadi di luar ruangan sekalipun, HP ini masih terlihat jelas untuk masalah layarnya. Intinya untuk masalah layar, saya nggak kecewa dari Samsung Galaxy M22 ini. Karena menawarkan spesifikasi yang pas dengan harga yang cukup lumayan oke. Terus juga buat dipakai main game pun juga nggak ada di layar sama sekali. God's Toads pun nggak ada di HP ini. Untuk masalah layarnya, lancar jayalah. Intinya si Samsung Galaxy M22 selama saya pakai kurang lebih 2 mingguan. Lanjut ke masalah jeroan. Nah, untuk SOC-nya sendiri, HP ini menggunakan SOC dari Mediatek. Yang cukup lama sih kalau bisa dibilang. Nggak lawas-lawas banget sih tapi. Walaupun begitu, SOC ini masih gahar kok dipakai di tahun 2021. Yaitu Mediatek Helio G98. Memang SOC ini banyak orang yang menyepelekan. Karena performanya di tahun 2021 katanya sih lemot. Tapi lain cerita kalau misalnya kalian nyobain langsung performa dari Helio G80. Sudah terbukti, Helio G80 sangatlah ngebut. Di Redmi 9 aja, Helio G80 saya akuin jempol. Gimana di Samsung Galaxy M22 ini? Buat diajak nge-game, Helio G80 sangatlah tangguh ya guys ya. Apalagi dengan dukungan UI-nya yang sangatlah optimal. Yaitu menggunakan One UI Core versi 3. Yang pastinya udah optimal banget ya guys ya. Kalau misalnya kita gunakan untuk sehari-hari. Buat dia nge-game sekalipun, sangatlah nyaman ya. Dan cukup optimal. Dan beda banget dari Redmi 9. Kalau misalnya kita aduin untuk masalah performanya. Lebih stabil di Samsung Galaxy M22. Kalau menurut saya pribadi. Mungkin karena balik lagi ini kedukungan UI-nya lagi ya guys ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen lihat full review dari gaming test si Samsung Galaxy M22 ini. Bisa aja langsung cek video yang gaming test si Redmi 9 dan juga Samsung Galaxy M22 ya guys ya. Karena videonya udah tayang dan disitu saya udah ngedahsin secara ngedetail. Untuk masalah performa dari Samsung Galaxy M22 ini. Terus juga yang saya suka dari HP ini adalah masalah suhunya. Buat diajak nge-game, HP ini bisa dibilang tidak terlalu panas. Mungkin ini terjadi karena memang dukungan UI-nya yang sangat optimal. Apalagi ditambah dengan bagian belakangnya ini bermaterial plastik alias polikarbonat. Jadi bisa meredam panas dengan secara optimal. Baterai sendiri HP ini bisa dibilang sangatlah irit. Saya akuin jempol karena memang HP ini memiliki kapasitas baterai yang cukup besar. Yaitu 5000 mAh. Apalagi ditambah dengan panelnya Super AMOLED dan juga resolusinya cuma HD+. Jadi bakalan membuat baterai HP ini bakalan bisa bertahan lebih lama. Pemakaian buat seharian... Hmm, saya bener-bener akuin jempol sih ya si Samsung Galaxy M22 ini. Karena bener-bener irit guys untuk masalah baterainya. Penggunaan normal aja seperti nonton film, main sosial media, bales chat doi. HP ini bisa bertahan hingga 13 jam non-stop. Dengan menggunakan Wi-Fi dan brightness atur ke 60%. Buat main game sekalipun, HP ini bisa bertahan hingga 6-8 jam. Tapi itu tergantung juga game apa yang kalian mainkan ya guys. Tapi yang jelas untuk masalah baterai, saya akuin jempol lah si Samsung Galaxy M22 ini. Lalu untuk pengisian baterainya sendiri, HP ini cukup lama. Karena cuma first charging 15W aja. Dari 20% sampai 90%, HP ini memakan waktu sekitar 2 jam 55 menit. Jadi memang agak sedikit lama kalau menurut saya pribadi. Lalu dari sektor kamera, HP ini memiliki konfigurasi quad camera. Dengan kamera utamanya beresolusi 48MP plus sensor OIS. 8MP untuk lensa ultrawide, 2MP untuk lensa makro, dan 2MP untuk lensa depth sensor. Untuk aset fotonya sendiri, kalau menurut saya pribadi sih ya guys ya. Udah cukup bagus banget. Untuk HP sekelas entry level. Warnanya disini keren, detailnya cukup pas, kontrasnya juga oke. Dan juga pencahayaannya nggak terlalu over. Cukup lah kalau menurut saya. Terus juga detail awannya pun juga masih cukup terlihat jelas. Di kondisi gelap pun juga HP ini udah cukup banget. Karena bisa menangkap foto dengan cukup baik. Berkat fitur night mode-nya. Lalu yang paling dijual dari HP ini adalah untuk masalah perekaman videonya. Karena memang HP ini memiliki sensor OIS. Jadi untuk asli videonya sangatlah stabil ya guys ya. Oke guys, jadi ini adalah asli perekaman dari Samsung Galaxy M22 dan juga Redmi 10. Di resolusi Full HD plus 30fps. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Mungkin kalian bisa nilai aja. Mana yang lebih bagus dari kedua HP ini. Oh iya, kamera selfie-nya sendiri HP ini beresolusi 13MP guys. Untuk hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk kamera depan kira-kira seperti ini. Untuk hasilnya di resolusi Full HD plus 30fps. Untuk hasilnya menurut kalian nggak usah tambah. Kesimpulannya. Nah, kalau dipikir-pikir ya untuk kau menang-menang mungkin HP ini bisa dibilang sebagai HP yang cukup mahal ya guys ya. Karena banyak kompetitor lain yang harganya underpriced. Tapi bisa memberikan spesifikasi yang lebih dari HP ini. Eits, eits, eits. Ingat bos, ini Samsung. Ada harga pasti ada brand. Eh, maksudnya ada harga pasti ada kualitas guys. Jadi, kalian nggak boleh ngeremehin HP ini. Itu berisik banget motor ya. Tapi jujur, ada beberapa poin yang saya suka dari HP ini. Yang pertama adalah masalah baterai, layar, performa, dan juga kamera. Keempat faktor itu yang membuat saya jatuh cinta dengan HP ini. Paling yang nggak saya suka adalah masalah desainnya aja. Yang terkesan lebih ke HP murahan ya kalau menurut saya. Ya, mungkin menurut saya HP ini recommended lah. Dengan harga 2,7 jutaan, kalian bisa mendapatkan varian yang 6x128. Tapi nggak tau juga nih, untuk kalian yang kau menang-menang. Apakah ada kompetitor lain yang lebih gahar dari Samsung Galaxy M22 ini? Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman yang mendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman yang mendapat atau punya pertanyaan, bisa dilihat terus di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita, Jika teman-teman pengenanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Kemahalan ya sih ke 2,7? Kalau menurut gue kemahalan sih. Tapi kan ini Samsung ya. Samsung maksudnya. Pasti ya ada harga, ada kualitas lah. Bukan ada harga, ada brand.